Seiring berkembangnya zaman, beragam virus penyakit berevolusi pemicunya bisa karena malu hidup lain atau bahkan gaya hidup manusia. Setelah menjangkiti empat negara di Afrika, wabah virus Ebola mulai meluas. WHO mencatat kasus Ebola ditemukan di Norwegia, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, serta Amerika Serikat. Hingga 16 Oktober 2014, sebanyak 4.877 korban telah terjangkit virus Ebola. Kasus ini menggemparkan dunia ketika Craig Spencer, seorang dokter yang baru saja bertugas menangani kasus Ebola di Afrika Barat, dinyatakan positif terkena Ebola pada Kamis 23 Oktober 2014. Korban kini tengah menjalani proses isolasi di rumah sakit Bellevue, New York. Cepatnya penyebaran virus Ebola membuat dunia internasional menaruh kepedulian yang tinggi. David Beckham, selaku duta UNICEF, memberikan pesan kepada seluruh warga dunia untuk memerangi virus mematikan ini dengan mematuhi instruksi medis yang ada. Virus Ebola awalnya berkembang pada tahun 1967 di wilayah Republik Kongo, kemudian menyebar ke Liberia, Guinea, Sierra Leone, serta Nigeria. Virus Ebola merupakan virus yang dibawa oleh hewan liar, terutama kelelawar buah serta babi hutan. Kehidupan warga Afrika yang sebagian besar di alam bebas membuat mereka lebih mudah terjangkit virus Ebola. Virus ini kemudian menyebar ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi virus Ebola. Bahaya Ebola juga menghantui perawat yang bertugas. Cairan yang dikeluarkan korban bisa menjangkiti siapa saja yang melakukan kontak langsung dengan penderita Ebola. Manusia yang sudah terjangkit virus Ebola akan mengalami gejala awal lemas pada persendian, demam tinggi secara mendadak, dan radang tenggorokan. Virus akan semakin menggerogoti tubuh korban dalam waktu dua hari hingga tiga minggu. Pada tahap lanjutan, penderita Ebola akan mengalami pendarahan yang berujung pada kematian. Virus ini semakin menakutkan karena hingga kini belum ditemukan obat untuk memeranginya. Untuk mencegah penyebaran virus mematikan ini, sejumlah negara seperti Korea Utara kini membatasi keluar masuknya turis asing yang ingin masuk ke wilayahnya. Namun langkah antisipasi ini belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk mewaspadai virus yang telah menjadi wabah internasional ini, membiasakan diri selalu cuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas, serta makan daging dan sayur-mayur yang terjamin kesegarannya, merupakan cara sederhana untuk menghindari virus mematikan ini.